Pemerintah Kota Batam menggelar pelatihan pengemasan di Nagoya Mansion Hotel. Pelatihan ini diharapkan bisa membekali 100 peserta pelaku MKM untuk meningkatkan daya saing. Sekretaris Daerah Kota Batam, Jeffrey Dean, membuka pelatihan pengemasan angkatan 2 untuk tahun anggaran 2024 yang diadakan di Nagoya Mansion Hotel and Residence pada Senin 22 Juli 2024. Acara ini dihadiri oleh 100 pelaku usaha mikro yang antusias meningkatkan kualitas kemasan produk mereka. Menurut Jeffrey Dean, bukan hasil produksi saja yang perlu bagus tetapi juga penampilan dalam kemasan. Salah satu manfaat yang bisa diambil melalui pelatihan ini, yaitu bisa menggait orang agar mau datang ke Batam dan membeli produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro di Batam. Ya, kegiatan ini adalah pelatihan packaging para UKM kita. Tujuannya adalah supaya mereka dapat ilmu, dapat nanti bisa diterapkan, mengemas produk-produknya supaya lebih bagus. Karena penampilan itu penting sekali. Ya, sehingga para konsumen pada pembeli nantinya tertarik dengan apa yang dibuat mereka. Ya, karena bukan hanya hasil produknya saja yang harus bagus, tapi penampilannya, kemasannya juga harus bagus. Sehingga punya daya tarik tersendiri nanti kepada masyarakat, terutama yang datang ke Batam terhadap produk-produk yang dibuat oleh para peserta kita. Ini rata-rata hampir 99 persen dari ibu-ibu. Pelatihan pengemasan kepada pelaku UMKM Kota Batam digelar dalam tiga gelombang dan diikuti 300 peserta pelaku UMKM yang ada di Kota Batam. Ferdino melaporkan dari Batam.